Hai selalu berhati-hati ada berapa mermet di sini ekor ya enggak koleksinya ada ratusan banyak banget yang ini yang baru yang satu-satu ada 20 ton itu pasti mahal tuh wajahnya enggak beda-beda ada yang ada yang segituan lah sejuta ada tapi ini nggak ada yang dari Indonesia semua dari luar ada yang Bali pakai dong tapi kayak Arafi waktu itu pakenya ada monofin jadi kelihatan berat ekornya tapi susah tahu berenang pakai itu umpah berenang pakai itu semangat banget ya semangat banget ya tante yang ini ya semangat warna pink lagi sebalik ini di belakang custom 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 diukur ya diukur kok pinggul kita sama ya jadi itu punya lisensi diving kalau sekarang dan semuanya free dive lagi latihan lagi mau ngambil bunyi bunyi berat ini gimana papa ya udah terbeli lagi lagi kata papa ya udah berlaku nggak apa-apa tapi suka ada yang suka nyelam-nyelam gitu kalau diving aku udah mulai bisa berenang tapi gue nggak bisa berenang dulu dulu nggak adinya belum nah terus abis itu kan dia nggak bisa berenang terus dia lihat aku liburan berenang terus akhirnya dia kepengen ajarin dong ajarin aku ajarin oke tapi kamu kalau bernapas sampai berapa lama paling lama pernah statik tiga menit itu belum sampai kontraksi kontraksi paru-parunya berarti paru-parunya bagus amin mudah-mudahan ayo nyelam yuk kapan-kapan yuk nyelam yuk ayo gue suka nyelam tuh gue pernah nyelam iya diving biasa bisa tapi kalau free dive mah nggak bisa justru lebih susah diving tau kan dia pakai tabung iya aku diving aku juga nggak kamu bener bisa rambut baju ayo ayo kita bikin vlog yang bagus ikut dong ikut dong ikut dong ikut dong kalau ini ikut iya dari usia satu bulan dan itu pro kontra lagi iya nggak tau lah tapi kalau anak-anak nggak apa-apa ya anak-anak kita selalu pro kontra tapi sebenernya sih sekolah-sekolah renang itu banyak yang itu kok banyak yang ikutan iya bener teman-teman arti anak-anak juga pada ikutan beranggirga juga anaknya juga segala macem dan bulai-bulai juga gitu juga kok ya cuman kan pandangan orang-orang mungkin di Indonesia ini masih bukan hal yang normal kan jadi mereka masih susah menerima hal itu tapi